selesailah pengadilan Allah subhanahu untuk binatang mereka asal tanah kembali kembali, tanah tidak dihidupin lagi itu binatang, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada dari alam manusia, tidak ada akal dengan akal ini Allah, Allah kasih bisa memuasai kehidupan dunia dan dunia ini semua akal manusia dan jin, kalau kasih akal, tidak kalau kasih nasuk kalau malaikat, tidak ada nasuk, akal orang ada makanya Allah suruh sesuatu dengan malaikat, apa saja Nabi kata, kalau Allah ciptakan malaikat, dari mulai ciptakan sujud kau, eh, ruko kau malaikat, ruko ahajir ad27, abadha washi wa liha od, abadha washi wa liha od itu alhamdulillah yang mudah kenapa gak ada maksiatnya Allah kandakan alhamdulillah insyaAllah wajib ya'asunallah ma'amma rahumma yaf'aluna ma'ayu'n balut ini malaikat gak pernah maksiat kepada Allah gak pernah kebanggaan kepada Allah Ta'ala apabila orang lainnya itu ijaran ini luku-luku aja kita nih berpikir jangka nih apabila penggelno gagal gak ada daksu nanti gak ada ya mungkin pegel kan daksu itu malaikat ini bukanlah itu bukan perbuahan Allah ciptakan lindung deh dari cahaya ini Allah ciptakan jadi senyanya dari cahaya dia kan langsung ya makanya sahabat Allah ciptakan luku-luku aja tujuan-tujuan aja gak ada capanya baiklah ini ada laksunya ketua yang manusia berkira ada laksunya nah laksu inilah yang akan meletakkan manusia akan menjadi manusia yang beruntung dunia akhirat akan bercerahkan dunia akhirat nah laksu ini nah laksu ini selalu menganyak yang gak enak dulu mata lihat nih wish kewe oke nih whishnya oke bodynya oke wish nafsu nih udahnya patah lagi merambat gitu napsu kira ya manusiawilah dari kuping ke rumah saya dengar baik, oke dengan asyik lihat oke, gila nah, sudah eh, naku biasanya dipakai alat kemerhatan buat kodain manusia biar manusia tersesat dengan Allah SWT buat saan nafsu ya nafsu udah beli cawan nafsu sih pembarah ini bukan bukannya nafsu dengan perpuan aja ya bukan mohrim ya nafsu juga hak orang wih dompek HP yang tak ada ada puluh selagi dia enak orang ke tidur gak ada orang bahwa ini nafsu lihat deh dia deh orang lihat oke nih orang ke tidur gak ada orang asyik beriwat bangin udah gak ada orang bilang nafsu bilang ayo ambil akhir rumah akhirnya tuh HP duit jentangan apa lagi terus aja ya kan nafsu ni wih asyik juga bisa berduit pendadak nih enak sihatan bilang beri kesempatan berdua kali ya kan kesempatan berdua kali beri ya ya udah untuk dia punya iman kepada Allah subhanahu jangan sampaikan jajan kepada Muhammad wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah katakan Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala rabbihi wa ta'ala nafsa anil hawa fa'inna jannata liyazman Allah Allah dalam lantaskan kita bertujuk kepada kita Allah wa ta'ala Allah Allah katakan raya dan adab Allah di dunia ini dia beriman pada aku kemudian dia hormasi aku dia takut kepada aku apa yang aku bergentah dia jalan dia dia kurang dia tahan adab Allah Allah ada pun orang-orang yang selalu takut kepada aku dia beriman pada aku dia tahu aku siapa wa ta'ala wa ta'ala rabbihi alabi aku pencipta seluruh wa ta'ala fakir sama wa ta'ala aku yang bikin langit tentu termasuk diri kamu yang manusia aku yang buat sehingga dimengenal Allah subhanahu buatan yang diajar oleh nabi muhammad ya Allah ya Allah memberikan tugas keseluruh pada nabi terakhir nabi ya Allah terakhir diberatkan mereka itu pertama adalah masrah adidah yakin menengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan firman ya Allah insyaAllah wa ta'ala nabi yang keamuhi manusia nabi ini tugas pertama nabi surah bin nabi masa akidah lebih dahulu mengenalkan manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau manusia sudah mengenal Allah insyaAllah apa patah tak kenal maka dengan kenal maka timur sayang disimpen rela berkorban demi untuk yang disayangi lebih dikauhekasi hidupku adalah untukmu misi pamat bongong misi mimin jangan khawatir kasihku hidupku untukmu selama darahku masih merah aku tak suri orang menghidamu selama darahku masih merah selama ayatku masih hidup aku tak suri orang penjamahmu apapun aku hormatkan demi kamu hei aku cintai ya si mimin betul bang betul boleh belah tidak ada aku iya kan karena kita kenal mimpin siapa dan mimpin kenal siapa misal nama pinjaman doang ini bukan benar-benar lagi tinggul bukan pinjaman begitu kalau manusia sudah mengenal apa yang dia kenal maka timbul kasih sayang dengan kesayangnya itu rela berkormat untuk yang ini ini manusia mengenal kepada sesama makhluk bagaimana kalau orang yang kenal siapa itu Allah subhanahu wa ta'ala lihat keluarga Rasulullah lihat sahabat-sahabat Rasulullah kita temukan kepada Rasulullah beriman mereka kepada Rasul yang disampaikan kepada Allah subhanahu yang mesti Tuhan ini adalah Allah yang mesti disembah Allah yang kita merahkan juga orang ini kormat hanya untuk Allah kenapa dia pencipta alam semesta dan bumi milik Allah dan termasuk kita bagian daripada milik Allah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala milik keluarga Nabi dan bersahabat Nabi begitu dia beriman yang disampaikan wuhu sami' wa ta'ala kami dengar yang kau sampaikan di Herosul aku beriman kepada kamu sampai kau sampaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala amantulillah aku percaya tidak ada Tuhan yang menar kejuali tidak ada Tuhan yang wajib disembah kejuali Allah ini adalah Tuhan betul Allah wih mantap kenal Allah siapa merasa dirinya dia Allah ciptakan alam semesta huwa biasa kekuasaannya dia memikir dia atur dia menentukan dia memelihara Allah Allah subhanahu subhanallah mantap hati yang dia merupakan Allah berikan wala sahabat Nabi beriman kembali Allah luar luar biasa yakin sudah diantikan Tuhan kecuali karena dia adalah yang menciptakan Tuhan sebesar bersyuk aku dari tidak ada kita sampai ada sampai menciptakan Allah subhanahu percaya itu keluarga kita bersahabat Nabi Alham beriman mereka mereka begitu menang Allah mereka berkata indah solati waduz uki wamah yaya wamah majik bin lahir rabil luar biasa biasa Allah amantubillah wa rasulih dan uki banyak aku percaya itu semuanya rasulullah yang kau sampaikan dari Allah sampaikan sampaikan lahir lahir rijal rijal Allah lahir lahir pejuang-pejuang membawa agama Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka di hati mereka gak ada yang takuti di dunia ini kecuali hanya di dunia Allah habis berkara sayon berat 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 terahit salatku pikiranku aku serahkan untukmu mereka tahu mereka percaya akan tak disampaikan dari Allah subhanahu inilah generasi memegang ajaran Nabi ini sampai akhir ini Alhamdulillah Tersiaan Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Biar ini dipilih oleh Allah sebagai hambanya jangan keluar dari Najin Belajar Quran Belajar Sunnah Nabi Alhamdulillah Belajar aspek kehidupan Sejarah Rasulullah Alhamdulillah Ya Allah jadikan uswatun Hasalah buat kita Alhamdulillah Kalian semua para santri Umumnya disini Santri disini Ya Kalian adalah sebagai santri saat ini Mudah-mudahan kau akan jadi Mu'alim Di masakan Dan Beri kau Sebagai hamba Allah Peranjurin Peranjurin Allah Yang siap untuk menegangkan kalimat Allah Walaupun apapun yang terjadi Mengolombarkan diri Silalah Maksudnya Selera Untuk Allah Subhanahu Kenapa dia berkeyakinan Hidupku semua dari Allah Yang bikin aku Yang kasih nyawa Yang kasih tenaga Yang kasih bisa melihat Yang bisa melihat Yang bisa ngomong Yang bisa kena ke Allah InsyaAllah mudah-mudahan Kalian ini termasuk beruntung Manusia-manusia pilihan Yang disini termasuk Terus dipilih oleh Allah Alhamdulillah Alhamdulillah InsyaAllah Alhamdulillah Allah Yaastofi Binal Malaikati Rusulah Wabinal Nas Allah Allah Dari sebuah bikin Laki dan bumi Buah bikin alam Bahkan Allah Hulu punya program Sampai hari kiamat Sampai terakhir Menentukan surga Dan noraka Untuk para Pohoninya Allah Maha Allah Maha Jumlah Maha ilmunya Bikin laki Bumia Yang ada siang Kita bikin rumah Hanya Mesti pakai siang Kalau ada siang Bagaimana Rubuh Abluk Yang ada siang Yang ada siang Lihat Allah Tegakkan Langit dan bumi Allah Tegakkan Lihat Cintaanku Langit dan bumi Lagi sebagai asap Bumi sebagai lantai Aku buat Tak ada siang Dimana siang Di bumi Tapi bisa tegak Soalnya saat ini Dari awal Sampai Sekarang Tidak ada Lagit dan Agak Tentang Tentang Tan Tentang 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 Insinyurnya Allah Maha Bari Ilmu manusia Allah kasih ilmu sedikit manusia Allah kasih ilmu sedikit ya tidak memberikan ilmu kepada kamu Allah tidak memberikan ilmu kepada manusia yang mencari ya Allah ya makanya itu subhanallah makanya ente ya Allah doakan Tuhan biar ente jadi manusia manusia pilihan Allah panji-panji apa yang masih tidak mati dia mati dia mati dia mati cuma tahunya gak tahu tapi ada orang yang saya tahu aneh lalu itu tahun 2012 dia mati tahun 2012 tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 siapa yang lama normal parah kalau kata ulama sih meninggal juga ya bahkan dasar kuran bahanis berani sesuatu ya kan bahanis sesuatu kuran bahanis ya Allah gak terangin kuran tentang nabi Muhammad gak terangin kiamat tau cikiat gak ada hari kiamat pasti akan datang ilmu ha'im nabi datang ke kiamat itu ada urusan Allah nah abis nanya ya rsallahu mada saya rsallahu kapan hari kiamat kuali kiamat kuh 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 dunia ini Allah hidupkan ya dan disana nabi Allah tajalah tunjukkan hasil aktivitas kita hidupnya ini malah yang baik malah yang buruk wabayahbal bismillah dan razim kaya wabayah wabayahbal bismillah dan razim malah kala kita membuat segal-sebut kebaikan Allah akan melihatkan kebaikan baik kuh 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 5,000 5,000 5,000 orang mirat bukan 5,000 mereka setel ya dijarah wabayah perlamin setel wah tuh terus kian 5,000 5,000 malah yang mirat ibu itu enggak enggak ada virus enggak ada virus wabayah mending nung ence senar wabayah duit berapa iya mereka 5,000 jangan lupa Allah caket semuanya kita kembali kita kembali kepada Allah waduh ilmu belajar belajar kamu masuk kamu ke kawasan Allah subhanahu wa tanya iman kepada Allah la ilaha ilallah muhammadun rasulullah sahab yang berbakat miktahul jandung buat kita jangan ragu Allah katakan Allah insyaAllah mankana yuridun insata walilahi insat jami'ah maka barang siapa yang ingin hidup mulia tahu milik aku Allah subhanahu duit yang banyak makanya tinggi itu dari semua dari Allah subhanahu wa ta'ala jangan lupa jangan salah guna duit pangkatmu Allah akan dihisap besok dari kiamat dunia boleh kau tersawar boleh kau merasa makrah dengan uang mulai pakatmu tapi kamu dicacut untuk membuat aktivitasmu besok Allah hakimin dimana masyarakat ya Allah inilah salah satunya perlu kita menutup ilmu masuklah ke kawasan Allah kawasan Rasulullah sallallam majlis ilmu dengan ilmu Allah akan berikan manusia memakan cercatnya kemuliaannya semua hanya lihat contoh-contoh banyak sekarang ini masa belajar masa belajar mudah-mudahan Allah pilih kau sebagai hambatnya umatnya Rasulullah sallallam biar kesini hubungan terus sampai hari kiamat menegakkan kalimat Allah biar kalimat Allah biar tinggi sepanjang zaman sampai hari ayo estafet kita semuanya dari habib bahal terangin pada penguang-penguang terdahulu kita dari habib habib hussein sampai tanggul dan banyak lagi berjuang-berjuang daripada hijau Allah menjadi mulia mereka kenapa ilmu Al-Quran yakin pada apa yang Nabi sampaikan dari Allah dan yakin Nabi sampaikan dengan sabdanya sebab keduanya ini antara wahyu Al-Quran dan sabdanya Nabi merupakan sumber hakikatnya dari Allah subhanahu Nabi gak pernah berkata kehenang kawal nafsunya kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala ya insyaAllah mudah-mudahan ya kalian ada yang mahasiswa sekarang ini mudah ya syubhah suyong dijalungan untuk patah apalim ingetin dan bentuk diri kita dari sekarang gak ada bisa berhasil dan kamu menyebabkan kitab Allah ajaran Allah yang berlatus dan sholat Allah al-Quran yang kita meyakini aja belajar meyakini ilmu sedikit yang ada aman untuk dekatkan diri kepada Allah dan selalu kita ingin menghidupkan sunnah Nabi Muhammad terus jangan jauh dan bagi kawan di majlis ini majlis habis bahal insyaAllah biasa itu apa namanya halapan agar ikau menjadi rizal Allah menjadi prajurit prajurit Allah yang besok kembali pada Allah akan disabut oleh Allah subhanahu jauh tau banyak Quran teranggan hadith banyak teranggan betapa beruntung bangganya itu manusia begitu pas dia menyerang mencabut jawa Allah turunkan malaikat untuk memberikan kabar gembira kepada dia Quran teranggan ya orang mencabut jawa ya kayak malaikat itu hamba aku akan meninggalkan dunia dunia capek berjuang pikiran tenaga hartanya ujiannya dari yang dekat dari yang jauh mungkin punya kemana saja dia tapi dia istiqamah kepadaku kepada Rasulku hei malaikat rahmat turunlah kau sebetulnya dia akan meninggal jemput dia kasih kabar gembira kepada dia Allah ini yang harus kita yang harus kita ambil harus kita pelajari dasarnya ada ilmu Allah subhanahu Quran belajar belajar terus meninggal dunia itu harus turunkan mereka kesikapan gembira mereka mereka meninggalkan dunia ini sudah capek berpikiran tenaga hartanya segala macam guzang gajik ujian tuduhan fitra macam macam iya kan tapi dia istriqamah terus ya tetap diber Tuhan padaku menabikan Muhammad dihidupkan daripada ajaran sampaikan lagi Muhammad yang mulia dari Muhammad yuri capek hidup kasih kabar gembira mereka turun di malaikat hai pulang di di orang ini di 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 datang ini orang yang yang mancak jiwanya ya selalu dia ingat Allah ingat kebaikan Allah ingat amalan Allah disampaikan Nabi Muhammad untuk mengamalkan yang mengamalkan dan menjuangkan daripada dino islam ini terus ya mereka kasih keber gembira mereka apa mereka berkata abdu Allah kata nazzal rahim wala ala takhufu wala tahzanu wabshiru berjannati latikuntun luh ayuh lahu nah nu awliyau kum fil hayati dunya wa fil akhirah barang ini ayat yang di kuala Allah fakan mereka bila hai pulang hai anak lahu se takut kita datang kami Kami ini para malaikat, mereka turun, satu pasukan besar turun mereka Kami ini para malaikat, Allah utus untuk kesengaman gembira kepada kamu Sebentar lagi, engkau akan mendekat dunia ini Ya, Allah sampaikan, Allah sampaikan kepadamu, Allah sampaikan dari Allah Untuk kamu Kau adalah salah satu ahli surga yang menjadikan kepadamu Atas kematepan kamu, keimananmu, pengamalanmu, pengorbananmu Untuk diindul Islam, untuk agama Allah s.w.t Ya, engkau salah satu ahli surga Ini yang memperlihatkan Berasa diri terbaik apa, pembahasan gila Dikasih kabar gembira, bahwa ini adalah salah satu ahli surga Di malaikat berkata pada Allah ini Kau adalah salah satu ahli surga yang menjadikan pada kamu Tidak kebacapan kamu, keikhlasan kamu Semangat kamu untuk berjuangan agama Allah ini Ya, kemudian malaikat mengatakan lanjutnya Nahnu, kami ini para malaikat Allah kutus Awliya hukum Untuk menjadi perindung kamu, pekawal kamu Menjadakamu, perhayat di dunia, baik di dunia maupun di akhir Kalau kita, jatuh, orang baik dengan kita Jatuh, pas, pas, pas Pas, 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 keamanan internasional Kaspam Pres Berdatang ke-NJ Jangan takut ada-ada kami semua backup kamu Gimana gila-gila Ya Allah, Allah berikan kita ilmu yang menfaat untuk hidup kita, tidak hanya untuk berlahi ta'ala dan wa rasulih, insyaAllahu ta'ala, kami perlindungmu untuk menjadikan kehidupan akhirat, baik di dunia mempunyai akhirat, ya itu boleh, amin amin, maka wakti, wakil wakti, mudah-mudahan, kalian sebagai satri, insyaAllahu mudah-mudahan, kalian mempilih sebagai hambatnya, dan Allah SWT yang disayangi, Allah SWT, dengan sebab ini sudah mengikat diri untuk belajar ilmunya, ya Allah turutkan Al-Quran Al-Qur'i, ya itu bacaan yang mulia, kudaman kita ikutin, hanya di puncak inilah mudah-mudahan, ya kalian Allah, ya kalian Allah kabulkan, ya ini, jadi menjadi orang-orang yang kerajaan, apa jadi, apa, Allah Allah ya Allah membiarkan dunia akhirat, sebagai generasi berterus, sampai hari, kiamat, membawa panji-panji, La ilaha illallah Hamadur Rasulullah Yang ini sudah bisa sampaikannya Ini aja belum dahan, jangan khawatir Jangan bikin masa depan Ya, ya, gue kalau Wondok dulu, Mbak Alun, jadi aku Eh, yang jadi orang lo Kau jadi orang Kau jadi orang Orang besar, orang wondok Ya, benar-benar dia wondok Ya, ya, mungkin ya amalkan Masya Allah, Allah akan terjadi Banyak contoh-contoh kan Baik dari para hamba ibni Bapak dari para kiai-kiai Bapak semua, yang betul-betul Mengamalkan apa yang Allah s.a.w. dan Rasul Berikan cerita orang dan Ya, pegang buku Sampai akhir hayatnya Wih, banyaklah saya cerita Masalah ini, kalian semua tinggal Belajar aja, ya, benar-benar Saya yakin, kalau kalian mantep Menuntut ilmu, Allah kalian Masa depan kalian cerah Misalkan nih, sekolah umum doang Nggak ngaji, nggak kenal Quran dan Sunnah Ya kan, paling etik doang SMA Bukan, nggak, bukan bagus-bagus Kalau sekarang susah kerjaan Baik di SMP Kojek Iya kan Iya kan, tapi kalau NJ 12 tahun menuntut ilmu Ya, etik perlipadok Wasya Allah Ini bakal jadi manusia Multifungsi Ya Wah, bisa menjadi manusia Atau sebagai Terminan-terminan Ya, daripada ajaran Nabi kita Muhammad s.a.w. Orang jadi berilmu Jadi kiyahit Jadi ular Hebat, merdeka hidupnya Enggak ada kantornya Enggak ada kantornya Enggak ada lapaknya Enggak ada tukungnya Enggak ada tukungnya Tapi duit adik Dari mana itu Jangan ragu ini Dalam menuntut ilmu Allah ini Jangan ragu Matemkan diket dari NJ Najib yang benar Ya, insya Allah Keluar dengan Ibu yang terdapat Ini insya Allah Kau jadi manusia yang mulia Dimuliakan oleh Allah s.a.w. Karena itu Bekuliahkan ajaran Allah Maka yang repensif hidup ini Insya Allah hidup kita akan Bermakna Tidur hidup kita Insya Jangan ragu Ya Itu menguai negeri Itu kawain lagi Pecat Jadi kiai Kawain lagi Wish Kailah Siapa mau pecat Nampaklah Ini Ini Si Si Siapa mau pecat Keadaan pecat Keadaan pecat Keadaan pecat Alhamdulillah 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 Ilmu ilmu Allah Ilmu yang betul-betul Bangakan terjat manusia Mulia dunia Dan Akhir Ini aja Daripada sampaikan Mudah-mudahan Sama-sama Yuk kita Ya Mempelajari Meyakini Mengamalkan Ya Apa yang kita bisa Kita amalkan Ya Step by step Tahap lebih tahap Insya Allah Allah akan tutun hidup kita Di atas jalan syaratul mustaqim Jalan-jalan selamatkan dunia Dan akhirat Ini saja Kata sampaikan Mudah-mudahan Terima kasih Buat diri Allah Terutama sendiri Untuk lebih yakin lagi Lebih mantap lagi Mengamalkan Apa yang tutup Dan Allah sampaikan Nabi Muhammad Assalamualaikum Naji 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 Titik Ya Sekian Kepanjangan Minta maaf ya Ini telah dia akan sampaikan Para pemimpin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Tidak 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 Ada jalan Tidak Al-Fakir Meraikan Menjelaskan Sedikit Daripada Keutaman Di dalam Merdawah Mengajak Seseorang Di dalam Mencak Untuk Khamir Tidak Allah s.w.t Ada Sebuah Nabi s.w.t Besyap kita mengajarkan seseorang muslim seorang muslim ya kita mengajarkan seorang muslim sebuah hibu itu tidak mungkin contohnya ada satu orang kita berdahu tidak harus berada orang tidak harus berada orang satu ya penting ada yang menyampaikan dan ada orang yang menerima apa yang kita sampaikan contohnya ada A sama si B si A mengajarkan sebuah ilmu sebuah ilmu yang dia ketahui yang penerima ini penerima ini yang penerima ini tahu atau tidak tahu disampaikan oleh semua halim sang pengajar itu namanya dakwah yakni mengajarkan sebuah ilmu ilmu yang baik itu adalah dakwah merupakan suatu dakwah nah itu lebih aftul itu adalah salamah yang paling aftul dibagian salamah salamah yang baik karena itu bisa berbuah menjadi amal jariah ya kan salah satunya adalah adalah ilmu yang bermanfaat nah ilmu yang bermanfaat ini seperti apa ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang kita ajarkan yang kita belajar terus kita ajarkan kita belajar ilmu terus kita ajarkan itu merupakan salah satu tanda bermanfaatnya ilmu seseorang jadi dipertanyakan seorang penuntut ilmu tetapi dia tidak mengamalkan ilmu yang dia belajar nah itu salah satu tanda tidak ada kemanfaatan di dalam ilmu yang dia belajar jadi salah satu tanda manfaatnya ilmu salah satu ilmu seseorang itu bermanfaat adalah ketika dia mengamalkan sebuah ilmu yang dia belajar bukan ilmu yang dia tidak belajar ya jadi kita berdakwah itu ajarkan apa yang kamu ketahui dan jangan pernah sekali-sekali kita mengajarkan apa-apa yang kita tidak ketahui kalau kita tidak tahu ketika ditanyakan masalah kepada kita kita tidak tahu jangan kita jawab cukup kita jawab kalau kita diajarkan oleh guru-guru kita ya kalau kita ditanyakan sesuatu dekat sesuatu pertanyaan yang mana sesuatu pertanyaan ini kita tidak bisa menjawab cukup kita jawab dengan Allahu'alam dan tidak ada atau tidak ada ya jadi itu jadi sadaqat al-maktul adalah kita mengajarkan seseorang semua ilmu ya yang baik kemudian dia mengajarkannya al-maktul muslim kemudian orang yang diajarkan akhir-akhir mengajarkan lagi kepada saudara muslim yang lain ini dobar bahawanya amal jariyah sebegian apa yang dibilang jadi sadaqah jariyah ini merupakan sadaqah jariyah tidak terkutus sampai datangin hari kiamat walaupun biasa kita mati biasa kita mati tetap ilmu yang kita ajarkan kepada orang yang kita ajari terus diajarkan lagi diajarkan lagi diamalkan ini bermanfaat itu itu salah satu tanda ilmu yang bermanfaat jadi yah ngalir contohnya Imam Haddad Imam Haddad makanya orang alim itu ma'am 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 tidak ada kehidupan kecuali untuk orang alim ya kan dan tidak ada kematian kecuali untuk orang-orang membodoh jadi orang alim itu hidup selama-lamanya walaupun secara secara terdasarnya itu beliau terkubur tetapi secara hakikatnya beliau itu hidup contohnya Imam Haddad beliau hidup dengan apanya dengan kita kita masyarakat dunia terus wirid-wirid beliau Imam Ghazali hidup dengan kitab ihya beliau hidup dengan kitab Al-Qasyafatul beliau jadi beliau itu salah satu ilmu yang bermanfaat ya ini ilmunya mengalir terus itu salah orang yang paling aktor kata Nabi Sallallahu al-Qasyafatul makanya sedikit apapun ilmu yang kita dapat sampaikan kata Nabi Sallallahu al-Qasyafatul kata Nabi Sallallahu al-Qasyafatul yang kita ketahui kalau kita ketahui yang kita sampaikan itu bisa menyesatkan orang nah itu juga jariah jariah wah itu lebih jahsyen lagi mafhum mukhalafanya daripada yang tadi Anda jelaskan kalau awalnya yang tadi Anda jelaskan itu pahala jariah nah kalau mafhum mukhalafanya ya usah jariah kalau dia mengajarkan apa-apa yang di tadi ketahui ya itu mungkin sedikit apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudah sedikit yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua yang ada di majlis ini majlis Nabi Muhammad Sallallahu al-Qasyafatul 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 ini merupakan kenikmatan yang besar dari Allah Sallallahu al-Qasyafatul dan jangan yang diputuskan kenikmatan ini dengan menjaga menjaganya dengan bertahmid kita serahkan kembalikan lagi kepada Allah Sallallahu al-Qasyafatul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Qasyafatul Insyaallah yang akan dilajarkan oleh akhirnya Ustadz Sa'id beliau kut menyampaikan sedikit dari ilmu baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam kemudian apa yang dia sampaikan termasuk bagi kita semua selamat menikmati 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 terima kasih 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 Mereka tidak mencintai ilmu Allah SWT Jadi, kita harus cerita dulu kepada kita Kita harus biarkan, kita harus capai Tidak ada yang mencintai untuk mencintai ilmu Allah SWT Yang mana? Ta'ala ini, pada s.a.a. Belajarkan karyanya Tidak ada seseorang yang akhir dalam keadaan alim tidak ada Mau itu siapapun, mau itu Anak dia ini, apa itu Ulama besar, kursi yang telahir menjadi orang alim tidak ada dengan itu Maka belajar karyanya, tidak ada satu pun seseorang Yang lahir dalam keadaan alim Bahkan lagi saja, harus belajar kepada Allah SWT Seseorang yang minat, seseorang yang melakukan maksiat Setiap harinya tidak lupa dengan maksiat Bagaimana kita mendapatkan kecilannya Allah SWT Tanpa ada diri kita yaitu ilmi Allah SWT Makanya, banyak seseorang itu Meremehkan hal yang kecil Yaitu, mereka tidak tahu ilmu yang punya buah air kecil Mereka tidak tahu, maka hal yang kecil itu Dan sebaliknya, Allah menaruh kebaikan itu Kemungkarannya Allah, kemungkarannya Allah Kemungkarannya Allah, itu maksiat yang besar Atau tidak kecil, kita tidak tahu Jadi jangan tenang merimekkan hal-hal yang kecil Yaitu, yang ada di Apa, yang kita sering lakukan Setiap hari ini Dan seperti kita kecil, kita tanya Kita tidak tahu, ini kita kecil berdiri saja Kita tidak tahu yang tersebut Mungkin, itu merupakan Allah kepada kita Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang hasil kepada ilmunya Allah SWT Karena kenapa, kita dalam hati kita Mungkin banyak di Indonesia ini Anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak Tetapi, hati kita Kita harus sungguh-sungguh Untuk mencari ilmunya Allah SWT Yang mana Guru An-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak Ayolah, aku paksakan diriku Kita harus paksakan diri kita Untuk ilmunya Allah SWT Akan tapi Dibalik ilmu tersebut Yaitu Ada mendandang ilmu Yang memberi kita anfaat terhadap ilmu tersebut Apa? Yaitu kita akhirkan kepada Guru kita Alikum Al-adab Adab itu Lebih baik daripada ilmu Adab itu Adab itu di atas ilmu Kita Untuk ilmu 10 tahun 9 tahun Bahkan banyak Pondok-pondok pesantrik di luar sana Dia Keluar Cuma Dari seribu Yaitu seribu murid tersebut Yang jadi cuma nema Karena kenapa? Dia tidak ada adab yang dengan Guru Tidak ada infat yang dengan Guru Karena adab itu Adab itu di atas ilmu Jadi Semoga kita Dijadikan orang-orang Dijadikan orang-orang Dijadikan orang-orang Yang mempunyai Allah subhanahu wa ta'ala Dan Menjadi Ketempiraannya Sekarang ilmu Yaitu Muhammad S.A.W. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala Berkhilman Tentang para ulama Tentang orang-orang Yang mengetahui ilmu Dengan orang-orang Yang tidak mengetahui ilmu Tentang orang-orang yang mengetahui Yang mengetahui ilmu Yang mengetahui ilmu Yang mengetahui ilmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh L glands Tentang para ulama Dijadikan orang-orang Engine Dijadikan orang-orang D úyura Samedahan Terima kasih telah menonton 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 Mereka ini Terima kasih telah menonton Gajah mati Banyak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Pernah menonton Menonton Dan Jadi Jangan Dan Dan Jadi Dan 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 Nabi dia jelaskan, keberanian Nabi dia jelaskan, akhlak Nabi dia jelaskan, adab Nabi dia jelaskan, sopan santu Nabi dia jelaskan mana menjemah? yaaah harus itu, yaaah jadi kalau hanya menjelaskan, Nabi itu tebas, keras, umat nanti tahu nanti Nabi yang ketika sekeras saja tidak tahu akhlak, adab dan Nabi sebaliknya, kalau ada yang bahas hanya akhlak Nabi, adab Nabi nanti umat tahu nanti Nabi hanya berakhlak saja, beradab saja, bersobat santu saja tapi tidak tahu awal-awal ursnya nanti di mana, nanti di mana, tegasnya nanti di mana marahnya nanti di mana, berada kebendaraan, begitu yaaah yang kelapa itu taulah ada yaaah maksudnya kepadian kan, jadi ada jelasin, ada yang mau jelasin yaaah sudah, paham? yaaah yaaah kemudian para ulama itu dijadikan sandaran pendapat-pendapat mereka dijadikan lujukan makanya makanya menjadi ulama makanya ada syarat ada akhlak akhlak para alim di kitab indikasi ada akhlak 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 bagi orang berilmu itu ada jadi bukan hanya akhlak 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 yang menuntut ilmu saja akhlak tapi ada juga akhlak untuk orang yang berilmu orang berilmu orang berilmu ada akhlaknya ada akhlaknya ada akhlaknya ada akhlaknya ada akhlaknya apa salah satunya? karena para ulama itu para ulama para ulama para ulama para ulama itu kan menjadi panduan yaaah menjadi sandaran pendapat-pendapatnya menjadi sandaran sandaran yaaah menjadi sandaran maka ada akhlak-akhlak wajib buat mereka melaksanakan itu akhlak-akhlaknya akhlaknya siadab alim adab adab adabnya orang yang berilmu ini ini panjang ini salah satunya tawaruk anil futyah Berhati-hati di dalam berfatwa Berhati-hati di dalam mengeluarkan pendapat Berhati-hati di dalam mengeluarkan argumen Tidak boleh sebarangan Ditintang dulu Apakah pendapat yang bakal dikeluarkan itu Menimbulkan manfaat atau menggorot Sesuai enggak dengan syariat Sesuai enggak dengan dalil-dalil Sampai-sampai dikatakan di sini Rumina Nabi Rahman Ibn Amin Layla Adraku isrina wa ki'ata min asahadu rasulullah s.a.w Yus'alwa alihum anil mas'ala Faya retuhah hada ila hada Hatta al-di'am bila al-awal Itu ayam Kata beliau Imam Abdul Rahman Adraku Aku menemui Jadi beliau ada di situ Menemui Bukanlah yang sudah dengar Adraku Aku menyaksikan Aku menemui Saya akan menemui Isrina wa mi'ata Min asahadu rasulullah 120 sahabat rasul Lagi mumpul Terus Ada yang bertanya Tentang Satu mas'ala Faya retuhah hada ila hada Sahabat yang ditanya itu Melempar Menolak Menjawab Dia lempar Ke Orang kedua Orang kedua Melempar ke sahabat yang ketiga Sahabat ketiga Melempar Sampai pertanyaan itu Kembali kepada orang yang pertama Kok bisa Apakah mereka bisa jawab Bisa Para sahabat Para sahabat Masa yang bisa jawab Tapi Mereka takut Waro Berhati-hati Di dalam berfatwa Berfatwa Tidak sembarangan Tidak sembarangan Kalau para sahabat saja Tidak sembarangan Di dalam berfatwa Mengeluarkan pendapat Padahal itu hanya satu pertanyaan Terus kita lihat Bagaimana orang-orang sembarangan Di dalam berfatwa Sembarangan dalam mengeluarkan pendapat Tanpa menimba Tanpa menahan Tidak kuat Alasannya Bagaimana orang-orang Tidak kuat Orang terus tawar Ruhan yang setia Itu ahlak orang alim Tidak ditimbang Beromong Berat-berat Mendapat Ini orang pernah lihat Anang warin pendapat Pernah 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 Pendapat Pendapat Pernah Pendapat Walaupun Anang mikir Apakah Tidak mau Tidak mau Tidak mau Tidak mau Kecuali Pendapat-pendapat yang telah jelas Baru berani Itu pun Anak Anak kan tidak mengeluarkan pendapat Hanya menyalurkan Pendapat-pendapat yang apsah Jangan ketika ditanya Apakah ada Gelar Habib dalam Islam Tidak ada Gelar Habib itu Adalah gelar Yang diakui oleh orang-orang Yahudi Dan orang-orang Asrahi Sebagaimana Dalam kaya Al-Quran Ini gak tawar Ruan Il-Futti Anak-anak Akhirnya kan Anak Banta Anak Banta Tapi kenapa Kan di Banta Malik Ayo dong Banta Malik Anak Banta Ketika dia ngomong Gelar Habib Tidak ada Dalam Ajaran Islam Kan Anak Banta Anak Bawa Ayat Qur'annya Anak Bawa Hadisnya Anak Bawa Periwayat Hadisnya Di kitab mananya Anak Bawa Masa yang malah ulang Banta Ayo Banta itu Jangan sembarangan Allah Ruhu Alim Putyatukan ulama Ustaz Ketik Mukiya Ketik Mohabib Ketik Ulama Adalah Panu Panutan Dan menjadi sandaran Bagi orang-orang Untuk Meminta pada Kelapan Nah Kalau datangnya Keorang yang salah Dan tidak berhati-hati Dalam berfatwa Akhirnya yang celaka Sapa? Umat Umat Ba' Ba' Anak belum menjelaskan Anak yang lebar Tapi Makanya Ada satu Keainan Yang berbunyi Hala katunas Manusia itu Bisa rusak Bisa celaka Bisa mati Itu Kalau Dua Siapa itu? Ulama Ulama yang ilmunya setengah Dan dokter yang ilmunya setengah Ini bisa dikencahakan Maksudnya Ulama Kalau ilmunya cuma setengah Bisa dikencahakan Maksudnya Maksudnya apa? Kalau disini bisa sesat Bahkan Kakidannya bisa ilang Nah iya Sama seperti dokter Dokter Kalau keilmuan Kedokterannya cuma setengah Orang sakit Lambung Dikasih obat jantung Mati Dokter Kalau keilmuan Setengah-setengah Ya Dok Saya Sakit Masa jadi dikasih Obat Pilkabel Berarti keilmuan Setengah Setengah Dalam Berokteran Begitupun Di dalam Pilkabel Boleh setengah Setengah Kalau gak tahu Jawab kan Gak tahu Itu Gak Katanya Memang Tawari Gak bakal Menurunkan Kerajat Dan itu Termasuk Ahlak Adap Ibn Sof Ibn Sof Itu Yang ini Sayyidra Umar Ibn Khattab Lagi Ceramah Lagi khutbah Tiba-tiba Lewat perempuan Ini perempuan Dibilang Khattab Taya Umar Engkau Telah Berbuat Satu Kesalahan Bukan Begitu Yang Benar Itu Begini 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 Bayangin Sayyidra Umar Amali Perempuan Dia bilang Kamu Salah Tapi Apakah Sayyidra Umar Ini Apa Sayyidra Umar Aku Salah Dan Perempuan Itu Benar Itu Yang Ibn Sof Kalau Salah Ya Mau Disalahkan Jangan Mencari Pemenang Mencari Dari Untuk Membenarkan Dari Apakah Boleh Memanggil Orang Dengan Gelar Habib Apabila Memanggil Orang Dengan Gelar Habib Itu Bisa Membuat Habib Itu Menjadi Sombong Maka Hukumnya Hara Bagaimana Hukumnya Manggil Ustadz Kalau Dengan Memanggil Ustadz Apa Hukumnya Apa Jawab Jawab Sebaga Jawaban Iman Jawab Bagaimana Hukumnya Bagaimana Hukumnya Manggil Ustadz Manggil Kiai Manggil Syeh Manggil Ajengan Manggil Abuya Bagaimana Hukumnya Jawab Apabila Jangan Memanggil Ustadz Kiai Syeh Abuya Ajengan Itu Membuat Mereka Sombong Maka Hukumnya Hara Harusnya Insol Awas Sudar Apakah Ada Terus Pergi Apa Ada Heran Heran Yang Ada Dalam Anjaran Keselan Makhlubian Makhlubian Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Alaika Ya Habib Salam Ya Habib Kalau Tata Jalan Bisa Tata Bagi Ya Amin Hujur Yaya Ya Amin Hujur Tata Ya Amin Ya Amin Ya Amin Ya Amin Ya Amin Ya Amin Yaud Yaud Ya Amin �� Udah terserah gak mau bahas Anak waktu di bandara Surabaya Anak udah bilang udah selesai Terserah Tapi masih aja Tetep bahas ini Eh Anak udah diem ya Guru-guru Anak udah nyuruh Kalau guru Anak gak nyuruh Warnah diem Jangankan kaya iman Jangankan si iman atau si peleret Iblis gak makan Oh pake dalil Anak punya dalil Bahkan lebih banyak Cuma guru-guru Anak bilang Udah, gak usah biar ada yang di mereka Anak gak pernah ada yang di mereka Udah gak kenal lagi Loh orang apa masih pake Ada istilah sebarat Imigran Yaman lah Beribumi lah Jadi dipecah tau Dipecah Kiai-kiai beribumi Imigran-imigran Yaman Udah begini aja lah Gak usah banyak Lebar Si iman NU kan Ya Ini anak lagi taklim Ini lagi bahas Lagi taklim Ini bukan pernyataan Bukan pendapat Kita lagi tak Karena apa Ulama Disini dalam ini Dikatakan Mereka Dijadikan Pendapat-pendapat mereka Itu dijadikan Landasan Bagi para Umat Umat menjadikan pendapat mereka Fatwa mereka Sebagai landasan Para umat untuk Menjalankan Cara Agamanya Sekarang Kalau sekimat bilang Ubaidillah Tidak punya anak Yang Namanya Ahmad Jumat Ahmad Kalau hadir Tidak punya anak Yang namanya Ubaidillah Karena sebenarnya Tidak mau bahas ini Tapi Tidak apa-apa Anak lapan Dulu Ya kan Nah Berani Tidak Si iman Bilang Habib Lutfi Bidiyah Bukan Habib Ayo Anak tantang Berani Tidak Satu Tidak Berani Tidak Habib Syekh Pasir Gap Suruh Berani Tidak Sekimat Bilang Habib Syekh Bukan Habib Atau Syak Atau Diragukan Bahwa Tidak Kenapa Beliau Beridual Dari Jadul Seminat Ubaidillah Bin Ahmad Ahmad Al-Haj Berani Ayo Ayo Oke lah Kalau Kaya Anak Masalah Terus Boleh jawab Loh Bukan Maksud Kali Itu Ogn Habib Yang Tidak Mencerminkan Ahlap Rasul Lah Bagaimana Kalau disitu Sudah bahas Ubaidillah Berarti Langsung Semua Cucu Anak Ubaidillah Mohabbid Tua Mohabbid Mudah Mohabbid Bodo Mohabbid Pinter Mohabbid Keras Mohabbid Lembut Semua Ayo Berani gak Bilang Habib Jiran Bukan Habib 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 Sayon Berani gak Bilang Bukan Habib berani gak bilang berani gak udah itu aja, jawab anak tunggu jawabannya alas, ayah tuh jadi kulah amat itu asalnya bekasnya bekasnya menjadi teladar menjadi panitang bekas-bekasnya diikuti oleh umat perbuatannya dijadikan taurah pendapat-pendapatnya dijadikan pedang diikuti pendapat-pendapatnya faham? ini adalah gini aja anak tidak memberikan pendapat apapun tapi lagi gak? paham? Allahualam takbir Allahualam 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 Allahual 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton